Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Nama Riyana Birasa Putra Boleh pakai gelar Kepala Dinas Pelayanan Pajak Kota Bandung Kita jatuh mulai tanggal September kemarin ya Kita lupa tanggalnya September 2014 Sampai dengan sekarang Jadi September, October, September, Desember Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni Ya kurang lebih 10 bulan Menjabat Sebagai Kepala Dinas Pelayanan Pajak Kalau Kalau saya Reni ini Ibu Reni Sahabat saya Sudah dari mahasiswa Saya dulu sering ke rumahnya Diajar gitu Bajak bersama Bajak bersama Bisa dari Fisip Empat Jadi Bajak apa? Kalian Kalian? Kalian? Alhamdulillah Dapat kepercayaan Jadi KUPT Alhamdulillah Jadi kerisian jalan Saya hadir bersama-sama dengan Kepala Bidang Pajak Kenetapan, namanya Pak Henrico, dokteran SMF, sebelumnya kan beliau di VKD Keuangan, dan saya juga pendakini saya Pak Iwan Nur Rahman, Kepala Seksi Menirakan. Untuk lagi Pak Soleh, Ma'am Muhammad Soleh, di luas, berkelanet, Pak Soleh, Kepala Seksi Penawasan, para pejabat yang lain sedang melaksanakan tugas kedinasan yang lainnya, itu yang bisa hadir mendampingi Pak Kadis. Saya senang sekali terima kasih kepada Disko Minpo yang sudah memberikan waktu dan menjadwalkan di Sianjak untuk bertemu dengan teman-teman wartawan. Karena Pak Wali Kota mendorong dan memberikan, ya perintah kepada saya untuk, atau mungkin kepada kita semua untuk selalu melaporkan kegiatan-kegiatan dinas kepada halayah melalui media. Saya sih sudah berpenginginan bertemu dengan wartawan itu, teman-teman wartawan itu dari kemarin-kemarin, dan juga nanti ada kegiatan melapakan Kepala Negas bersama dengan para pejabat terkait, saya juga mohon dijadwalkannya nanti Pak Naya, yang kita didampingi wartawan juga, dijadwalkannya ke Pak Soleh saja yang ditanya. Karena kita malah dinas teknis ya, dinas teknis, teknis operasional ya harus banyak ke lapangan, bukan banyak di kantor, gitu kan kita teknis operasional diperpajakan, jadi memang kegiatan-kegiatannya juga banyak, staffnya banyak juga ada di lapangan, kaitan kegiatan pemantuan perpajakan, pemeriksaan perpajakan. Saya harus memberikan contoh juga ke lapangan. Sebelum bertanya, saya izinkan saya untuk menyampaikan pesan-pesan menurut saya penting, teman-teman semuanya, teman-teman juga media ya. Yang ingin berbagi informasi dengan masyarakat, penuh dunia, penuh dunia adalah hal yang berkaitan dengan apa yang telah sedang dan akan dilaksanakan oleh sejak sekarang, ketika saya menjabat. Ini yang perlu juga dimaklumi dan diketahui oleh publik. Nah semoga saja teman-teman, apa namanya, maaf ya kadang-kadang, apa yang diomongin narasumber A gitu, jadi nanti sok B gitu, benar-benar tidak begitu ya. Saya tak sok siya nanti gitu wain. Bicara dengan media, ya dia. Di antaranya yang benar-benar gitu. Nah oke ya, yang sudah dilaksanakan, dululah saya yang melakukan. Masyarakat. Untuk dimalumi bahwa ketika saya masuk ke-2 di sana pulang September, di Nisanjak itu ada yang namanya koordinator dan petugas lapangan ya. Mungkin sudah mendengar. Dan keberadaannya berdasarkan keputusan kepala dinas yang berlakunya sampai dengan 31 Desember 2014. Jadi ini berhasil dan berakhir dan saya sebagai kepala dinas yang baru tidak memperpanjang lagi keberadaan pergunator lapangan, ketugas lapangan itu yang berakhir dengan sendirinya dan saya tidak mau perpanjang lagi. Yang menjadi dasar adalah antara lain temuan daripada Badan Pembangunan Keuangan ya, BPK. Itu sudah saya tindak lagi putih. Sekarang tidak ada lagi yang namanya kelembagaan yang disebut dengan koordinator lapangan. Ini sudah sangat lama sekali berlangsung sangat dikenal oleh masyarakat, khususnya berjumpa pajak. Kira-kira tugasnya itu membina satu orang petugas itu membawahi misalnya ketiga karoke, ketiga hotel, tempat hotel gitu. Hotel itu selalu dibina berhubungan dengan orang itu, tugas itu. Nah sekarang itu tidak ada karena tadi dasarnya adalah temuan BPK. Saya tidak mau percaya lagi. Itu yang sudah dilakukan. Mungkin juga sudah membaca twitternya atau facebooknya Pak Wali Kota tentang reformasi birokrasi yang sudah dilakukan. Di situ Pak Wali Kota meninggung juga persoalan ini. Ya bahkan disana lebih tajam lagi. karena memang keberadaannya itu bukan kabar baik. Keberadaannya itu kabar buruk. Gitu kan. Pak Wali Kota lebih di Facebook itu lebih memunculkan ada perangkat juga. Yang kedua oleh karena itu ini kurang lebih 97 orang ya koordinator ke lapangan untuk ke lapangan itu ada 97 orang. Masih berada di lingkungan di Sianjak. Orang-orang ini tidak lagi melakukan tugas seperti itu tetapi disebar sekarang ini ke UPP-UPP unit pemungutan pajak di kelembagaan dinas pelayan pajak itu kita ada juga yang namanya UPP pemungutan pajak di wilayah ada lima utara timur barat selatan dan tengah organisasinya kepala UPP subat TU baru KW jadi disebar ke UPP-UPP ini maksud dan tujuannya adalah juga saya melihat atau kami melihat di sini agar peran daripada atau keberadaan daripada UPP ini dioptimalkan fungsinya ya dioptimalkan fungsinya berdasarkan ketentuan yang lama atau yang ada UPP ini hanya diberikan tugas untuk melaksanakan sebagian tugas pada jenis-jenis pajak bumi dan bangunan pajak air tanah dan pajak reklama ya padahal jenis pajak itu ada sembilan UPP itu yang begitu saya beri contoh tugas UPP itu PPB misalnya ya jadi hanya seperti keberadaannya itu seperti kantor pos begitu SPPT disepat oleh Pak Ico dari pusat disebarkan ke UPP serahkan ke UPP SPPT PPB nah dari UPP ini diserahkan lagi untuk buku 1 sampai dengan 4 ke kelurahan dari kelurahan KRW ya KRW GRT pukul 5 nya didistribusikan itu yang wajib pajaknya besar-besar itu oleh UPP petugas UPP diserahkan kepada wajib pajak contohnya demikian juga di PAT pajak air tanah pajak air tanah sudah ada surat ketetapan pajak daerahnya diserahkan ke UPP UPP menyerahkan lagi ke wajib pajak kira-kira hanya sebatas itu nah sekarang dengan saya dan teman-teman itu diberi kewenangan di 9 jenis pajak ya 9 jenis pajak kecuali ini ya kecuali pajak penerangan jalan dan BPHTB berarti 7 karena BPHTB tetap masih ada disini di pusat PPJ juga akan dengan PN saja gitu ya jadi 7 tetapi juga dalam apa 6 urusan-urusan tertentu masih terbatas juga terbatas tetapi jenis pajaknya sudah bertambat tetapi juga tugasnya masih terbatas pada tugas-tugas tertentu saja yang diserahkan misalnya pendataan monitoring kemudian kegiatan penumbuhan kemudian juga mendapatkan wajib pajak begitu ya itu saja sentara ya yang dilakukan tetapi ini sudah ada pergeseran fungsi dan peran penaman tugas karena saya memandang bahwa UPP ini ya harus dioptimalkan perannya untuk apa anda dibentuk tapi tidak berfungsi kurang atau kurang berfungsi sayang saya uang gaji dan sebagainya gitu makanya saya berpikir ini tentu adalah terbelakang mengapa UPP dibentuk ya karena juga kalau kita perbandingkan dengan KPP Pratama Kementerian Keuangan di Bandung aja ada berapa ada lima ya dulu itu ya KPP-KPP Pratama begitu ya nah itu nah jadi ini harus diperdayakan dioptimalkan perannya oleh karena itu ada penambahan jadi pajak yang menjadi keonangnya dalam keonang yang terpapas tadi ya dan tugas-tugas tertentu seperti itu harapannya ke depan sebetulnya ya kan semangat adanya UPP ini pendekatannya adalah kewilayahan kebutuhan ini untuk melayani wajib pajak yang ada di wilayahnya kan begitu ininya kata filosofinya mengapa dibentuk UPP supaya pelayanan lebih dekat lagi ke masyarakat di wilayahnya begitu nah ini ya sekarang secara bertahap kita terus lakukan penguatan-penguatan kewilayahan secara ideal nanti itu UPP ini bisa berperan seperti pusat seperti pusat hanya mungkin kewenangan-kewenangan tertentu masih harus kewenangan pusat seperti misalnya penanatanganan NPPPD mungkin masih pusat ya kemudian juga pengurangan masih pusat nah lain-lain itu mestinya dalam konsep yang ideal menurut saya itu harus semuanya harus sudah ada apa namanya kewenangan diberikan kepada oleh karena itu sekarang secara bertahap pada penguatan itu belanja tanah ya dan bangunan untuk tahun ini kita adakan belanja ya tapi belanjanya ada di DPKD bukan di Senjak karena kan harus pengadaan tanahnya di situ kemudian juga penguatan secara personil ya penguatan secara kewenangan ya tadi ya penguatan kewenangan nanti ke depan sih saya inginnya juga ada anggaran di sana sekarang gak ada anggaran di UPV itu jadi semuanya sudah harus mungkin dimaksudkan oleh pahali kota desentralisasi ini jadi mengacu juga kepada konsep yang dilakukan oleh pahali kota dimana beberapa urusan yang bisa didesentralisasi kenapa tidak diberikan diberikan ke wilayah jadi ke depannya ini konsep UPP ini memang sedang digodok terus menurut bagaimana sebetulnya sekarang juga UPP sudah mulai dipasang jaringan internet supaya ada online dengan pusat online itulah upaya-upaya dalam rangka optimalisasi pemuatan pemberdayaan UPP zaman Priyana benarnya ya zaman Priyana saya bicara apa yang dilakukan Priyana dan kawan-kawan sekarang yang berikutnya 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 adalah optimalisasi fungsi dan peran pengendalian di kelembagaan dinas pelan-pelan ada juga yang namanya bidang pengendalian nah bidang pengendalian pun begitu saya masuk saya bertanya kepada kepala seksinya pada waktu itu berapa kali bidang ini sudah melaksanakan kegiatan pemeriksaan pemeriksaan wajib pajak dilaporkan pada waktu itu tiga jadi setahun di wajib pajak sedangkan wajib pajak itu di luar PBB dan BPHTP gitu ada 2.500 an di pariksaan nanti padahal tugas pokoknya fungsinya ada dasar hukumnya ada anggotanya berapa sebarang lita pewan apa itu 10 10 10 orang saja dengan frekuensi tadi pemeriksaan intensitasnya hanya dilu saya tahu mungkin barang agus makanya 53 oh saya masuk karena mengingat sudah ada kelembagaan yang ada kemeriksaan itu pengawasan itu saya minta jumlah wajib pajak yang begitu banyak saya minta pemeriksaan diintensifkan secara ideal setiap tahun paling tidak satu kali atau dua kali ya itu wajib pajak itu harus terperiksa ya sama ketentuan undang-undang di kata laksana pemeriksaan pajak kata laksana pemeriksaan pajak itu adalah pertama daftar lapor bayar periksa tindak itu ya nah secara ideal seharusnya tapi ternyata ya tadi cuma 10 orang semua orang mengapa pemeriksaan itu perlu diintensifkan dan dilakukan dan ini belum bisa online pemeriksaan itu harus on-site harus on-site mengapa bapak-bapak tahu gak kecenderungan baju pajak itu tidak membayar pajak dan juga membuat laporan pajak yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya gitu pak itu memang jika masa dunia kita wajib pajak ya kan wajib pajak kita sudah tahu pada pembukuan ganda dan sebagainya dan sebagainya untuk laporan ke interen dan sebagainya lagi untuk kepentingan pajak dan sebagainya karena itu ya karena itu saya tambah personilnya sekarang personilnya berapa 30 30 orang 30 orang itu dibentuk 7 tim 7 tim ini juga diperhitungkan dengan beban kerja dia hanya sampai kepada berapa wajib pajak 600-700 berdasarkan perjanjian kemudian itu 600 akan berarti ke dalam prakteknya kita mau maksimalkan masih juga 2.500 wajib pajaknya belum tersentuh padahal ditambah personilnya begitu saya sih inginnya jadi paling tidak 2 setahun itu 2 kali wajib pajaknya diperiksa gitu seperti itu karena juga tadi keterbatasan personil baru bisa dibentuk dan ini juga timnya betul-betul orang-orang yang kredibilitasnya harus benar di persoalan pajak integritas baik di petugas maupun di pajak pajak inti nama persoalan itu bermuara pada persoalan integritas menurut saya sistem dibuat rumah awag yang menjelam anak korup rumah harus punya komitmen yang benar gak karena beres intinya integritas tidak punya komitmen jebol orang rakyat ya makanya saya minta keputulah bidang pengendalian Pak AP dengan pasting penyelidakan selanjutnya merisak apa yang ternyata saya juga dan kita juga bersama asumsi seperti itu ternyata benar contoh saja satu pajak diperiksa biasanya bayar pajak dengan 20 juta sekarang setelah di pemeriksaan ternyata dia bayar pajak 60 juta juga persoalan-persoalan kebelakang ditemukan juga bahkan ada yang miliaran ini PH jalan di jalan 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 peliananya itu satu wajib pajak tindak 20 juta jadi 60 juta hasil pemeriksaan menunjukkan angka yang sangat signifikan terjadi perubahan pembayaran wajib pajak itu satu terperiksa terperiksa sampai dengan hari ini 183 wajib pajak dengan nilai 6 miliar 746 534 501 peningkatannya perbedaannya antara sebelum diperiksa dan sudah diperiksa hasilnya nyata dugaan saya asumsi saya soal tadi itu bahwa mereka itu adalah karena memang sistem sih ya sistem perpanjakan kita kan self-assessment jadi ngitung sendiri tapi ingat walaupun ngitung sendiri ditentang laksana pengelolaan pajak harus ada periksa silahkan aja ya berbohong gitu ya karena memang begitu tapi ada mekanisme pemeriksaan setelah diperiksa ternyata kita mendapatkan angka tambahan di bulan pertama ini dari 183 wajib pajak itu ada kekurangan bayar ya 6 miliar 7 miliar oh istilahnya kekurangan bayar ya pak ya SKPDKB atau perubahan pembayaran perubahan pembayaran perubahan pembayaran nah sekarang sedang diperiksa 152 wajib pajak belum diperiksa 371 dalam depan akan kita periksa dan berdasarkan laporan dari Wasrik SKPDKB surat ketetapan pajak daerah kurang bayar itu sudah diterbitkan sudah diterbitkan 713 juta 625 371 713 juta artinya apa setelah diperiksa itu ternyata dia itu seharusnya membayar misalnya 50 misalnya juta baru bayar 40 juta diketahui ada kekurangan bayar diterbitkan SKPDKB itu jadi hasil pemeriksaan diketahui bahwa dia kurang bayar itu Pak inilah yang saya ingin berbagi dengan teman-teman ya kaitan dengan ya kinerja kita gitu loh gitu ya terpabatuan teman-teman mau diketahui nukil-nukil deh gitu dianggapnya secara rewek gitu ya atau berprestasi gitu lah gitu kita kan sangat menyendari itu bagaimanapun juga orang kerja kita ada usaha apa hasil yang baik ya dan kita memang berniat begitu terperiksa 183 wajib pajak wajib pajak jumlahnya 2.500 oke kurang lagi 2.500 terperiksa yang sudah diperiksa 23 wajib pajak dan dari 183 wajib pajak itu ada peningkatan penerimaan pajak 6.746.534.501 nah itu dampak angka hasil kekiapan pemeriksaan baru keriburan pertama ya nah sedang diperiksa sekarang 152 belum diperiksa dalam program pemeriksaan itu kan target lah berapa wajib pajak yang beruntut 371 ya dan dari hasil pemeriksaan ini SKPDKP yang sudah diterbitkan yang tadi artinya seperti itu 713.625.371 ini ada dapat pemeriksaan 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 lebih kurang dapat kita bisa menambah penerimaan ini sebesar 40 miliar ya 44 miliar nah jadi tadi kan menjadi clear jelas sebelumnya begitu saya masuk hanya 3 kali saya tahu padahal tugas dan pokok fungsi nanti ayat ya perwenang kita melakukan itu lembaganya ada alatnya ada saya menduga ini memang harus dioptimalkan di intensifkan pemeriksaan ternyata terbukti dengan pemeriksaan pasti ada penambahan nantinya ada itulah yang dilakukan antara lainnya tadi satu petugas lapangan tidak ada lagi karena ini non-struktural keberadaannya sebelumnya optimalisasi peran PP kemudian juga fungsi peran pengendalian pajak daerah tadi sudah dilaporkan melalui teman-teman hasilnya seperti itu kemudian juga dalam rangka memberikan pelayanan yang baik bagi para wajib pajak ya juga dalam rangka mengeliminan eliminasi mengeliminir membocoran pajak kami dari disanjang sudah saya tanatakan surat edaran kadis janjak ya ada edaran kepada wajib pajak jadi ibarat nama pakadis janjak tinggal jaga pulang pulang moncor ada surat edaran yang intinya dalam surat edaran itu memberitahukan kepada wajib masyarakat dan kepada wajib pajak dan masyarakat pada umumnya jadi tidak ada lagi yang namanya koordinator lapangan petugas lapangan diumumkan oleh kadis janjak tidak ada lagi bisa yang mengaku silahkan lapor bahkan ada nomor pengaduan usus sama oleh nomornya silahkan dan kepada wajib pajak apabila ada yang mengaku petugas dari dinas pelayan pajak boleh meminta kepada petugas untuk menunjukkan surat tugas jadi hanya orang-orang tertentu petugas sah saja yang diberikan surat tugas yang boleh berhubungan dengan dinas yang berhubungan dengan wajib pajak seperti itu itu surat edaran sudah juga pemeriksaan jadi ini ibarat pertama gitu telah kejagaan nomor layanan pengaduannya nanti ada silahkan mengadukan ke nomor ini ada nomor pengaduan apabila nomor ini bukan hanya untuk pengaduan tapi juga kalau ada apresiasi silahkan disampaikan yang berikutnya lagi bahwa kami juga bekerjasama dengan BPKP beberapa waktu yang lalu BPKP juga ada di kantor kami satu yang kedua juga bekerjasama dengan KPK pencegahan ada di kantor kami beberapa waktu yang lalu begitu ya kalau mereka mengamankan uang rakyat ini kemudian juga di saat Pak Kadisenjak Priyana ini bertugas sudah menindak wajib pajak reklami yang tidak bayar pajak ya kan itu beritanya sudah lama ya ada ya di media ya ya kira sudah ditahui dan kemudian juga mengekspos ternyata juga hama-hama pajak itu juga diakibatkan oleh penjahat-penjahat mafia-mafia pemaksuan tanda setoran pajak PBB dan BPHTB dipaksukan itu sudah diungkap di media beberapa waktu yang lalu tapi punten ya diungkapkan kan zaman Priyana punten zaman Priyana di ekspos media ini salah satunya juga yang apa tempat kebotoran daripada pajak ini adalah pemaksuan pemaksuan Pak sudah koordinasi dengan Pores Tapes tapi tindak kajinya bagaimana saya lupa ya sudah bertemu dengan Pak Kapolres kita laporkan adanya kegiatan-kegiatan mohon bantuan dari Pores untuk kiranya juga bisa menegang makhluk ini kemudian juga telah dibangun dan sekarang sudah berfungsi ada ruangan baru di depan di Sanjar itu yang disebut dengan loket pembayaran dari BJB dan juga berfungsi sebagai selain loket pembayaran adalah tech center tech center yang dimasukkan adalah ruangan ini kantor ini diadakan untuk memberikan pelayanan konsultasi informasi mengenai perpajakan ada di baru dibangun di depan ya dan juga ini dalam sedang sedang dibangun belum selesai seperti BCC ya ada juga di Sanjar comment center Bapak bisa lihat tapi sekarang belum jadi bisa monitornya belum ada tapi ruangannya sudah siap sudah siap di Sanjar comment center nah ini dalam rangka juga meningkatkan layanan dan meningkatkan pengendalian di Sanjar kita punya comment center ya operation roomnya di Sanjar kemudian yang berikutnya tim IT desainnya sudah dibentuk juga jadi khusus yang menangani pengembangan pemeliharaan daripada teknologi informasi dibentuk tim jadi Sanjar tim pengelola DCC dan juga dilakukan perubahan penyumbuhan sistem online juga nanti barangkali soal sisi pengelola kita akan launching sendiri nanti yang berita sendiri tapi sedang dilakukan sedang dilakukan mengarah ke sana tapi yang bisa diberitakan sekarang ini yang perlu juga bantuan pemberitaannya adalah bahwa 9 jenis pajak itu kalau dulu PBB itu PBB yang bisa bayar dimana-mana di ATM 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 apa namanya PJB ya PBB nah sekarang itu semua jenis pajak sudah bisa di semua kantor cabang atau ATM bank jabar saja tapi banknya cuma satu bank jabar tapi ada perubahan maksud saya kalau dulu kan kalau reklame dan apa air tanah di sana di Jalan Cianjur hanya itu saja loket pemayarannya ya kemudian yang 9 jenis pajak lainnya di sini ya di kantor di sini nah sekarang itu sudah ada kerjasama dengan bank Jabal Bantan sekarang semuanya sudah bisa zaman Priyana Npwpd Npwpd daerah sekarang itu 5 menit jadi kalau dulu ada tahapan mengajukan si wajib pajak T-nya mengajukan untuk didaftarkan nomor oleh jadi wajib pajak Npwpd ada proses dulu pemeriksaan ke lapangan penelitian dan sebagainya dan itu juga antri karena petugas terbatas hingga lama orang mau bayar pajak WSC lama ya nah sekarang ini bisa langsung 5 menit jadi tetapi tetap kehati-hatian dan proses dilakukan berikutnya tapi Npwpd sudah bisa segera diperoleh nomor pokok wajib pajak daerahnya oleh karena itu sekarang juga Npwpd itu saya banyak menerang karena kecepatan pelayanan ya Npwpd kedaran kedaran ya nampak pada tipa yun tapi Pak pada ayah acara di walaupun diajar aja terpajangkan bisa jadi kepala dinas pajak kan oh gitu oh iya iya ayah rindu atau saya atau cece atau siapa so sengaja saya itu ngobong pasukan itu bisa ya hal-hal yang teknis saya itu bisa ngejawab hanya dibantu tapi hal yang strategis yang prinsip saya perlu sampaikan oleh saya sendiri hari hati mengesapal karakter pemulian orang lakianya berat-berat berat-berat pemulian awan kemudian untuk diketahui juga oleh teman-teman media dan masyarakat perlumunnya bahwa diskom info itu kan punya web lapor dan perlu saya permakungkan kepada semuanya disjenjak itu juara kedua di dalam penilaian diskom info karena responsibilitasnya karena responsibilitasnya ya juara kedua dan yang lainnya lagi juga materi penting yang mohon bantuan daripada media yaitu sudah adanya penyempurnaan perwal tentang tata-tata pemumutan pajak daerah penyempurnaan 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 Ini nomor perwalnya, ini layar tokoh cara pemungutan, ini sudah ada perubahan, inti daripada perubahan itu memang ada beberapa substansi ya Di wilayah misalnya salat pendaftaran, pengukuhan wajib pajak, penelitian tersebut, tempat pembayaran, tempat penyimpanan barasi penyintang, Dalam penyimpanan pembayaran dan lain-lain, tetapi yang mohon di highlight adalah bahwa dengan penyempurna peraturan wajib kota ini memberikan kewenangan kepada dinas pembayaran pajak Untuk melakukan pemungutan pajak kepada rumah makan, restoran yang tidak berizin, kira-kira itu Nah jadi yang perwalian sebelumnya itu baikin, sekarang baik transaksi Di mana ada transaksi, ya itu ada kewenangan, disajak untuk memungut pajaknya tanpa melihat izinnya Dan ini juga sudah dibuat timnya untuk menangani masalah ini Jadi juga agar, kalau nanti dimunculkan di media, agar teman-teman wajib pajak, masyarakat wajib pajak Yang merasa belum membayar pajak karena tinggi jumlah pelayan pajak dan tidak berizin, ini sudah sekarang maklum Kalau ada dinas pelayan pajak datang, mendatangi yang bersangkutan, nah itu sudah maklum gitu Oh ini adalah mereka melakukan pemungutan perpajakan atau memberikan penyembuhan tentang perpajakan agar dia bisa membayar pajak Seperti itu Karena ini juga salah satu, salah satu concern daripada ke wali kota Ya Banyak kafe-kafe yang belum dipanggung, karena kendala regulasi, karena tidak ada izin sekarang bisa dibungut Jadi jadi lain-lain ya, jadi kami dsshk Nkesan kar ejemplo dirimuостing di bagiannya Saya mau merasa dulu dan menainkan nah, sebenar mereka bisa membahas juga tentang target. Jadi teman-teman semuanya, Ibu Bapak, target ini given dalam arti ditentukan dalam peraturan daerah tentang HPJMD. Tahun 2014 targetnya 1,4 triliun. Tahun 2015 naik 1,613 triliun. Jadi ada kenaikan 213 miliar. Alhamdulillah saya kabarkan tahun 2014 itu tercapai targetnya. Bahkan lebih over target. Lebihnya 900 jutaan. 1,4939 tak berapa ya. Kemudian tahun 2015 itu kan ada kenaikan target ya. 1,613. Di triwulan 1 target yang ditentukan di prosentase, di angka prosentase 15,72 persen juga Alhamdulillah bisa kita capai. gitu. Tetapi apa yang terjadi di luaran ya, kalau akannya di 15,7 itu memang sebelumnya ketentuannya adalah seperti itu, tercapai. Tapi di luaran memang tercapai jalan-jalan di luaran. Makanya Pak Wali Kota dia, Pak Priyana itu seharusnya di media, jalan-jalan gitu. Terus saya kayak, aduh, saya ingin ketemu dia. Ayo ini laporan coba ke Pak Wali Kota, jalan-jalan teka capek. Nah maksudnya jalan-jalan adenya. Dengerti, Pak Pak Pak. Ini Pak Pak Prima dengerti, gitu. Dari mana di angkanya ya. Nah seperti itu. Jadi ini targetnya, inilah upaya-upaya yang dilakukan tadi sudah saya jelaskan. Tetapi dipastikan bahwa karena kegiatan pemeriksaan itu terbukti, bisa meningkatkan pendapat penerimaan pajak daerah, maka di waktu-waktu yang akan datang, ini akan lebih meningkatkan lagi kegiatan pemeriksaan itu. Ini juga agar masyarakat tahu lah, mengetahui rencana dari di sejak ini. Jadi jangan menjadi, apa namanya istilahnya, aduh, enak bagaimana gitu ya. Kaget, tidak usah kaget, karena memang kita betul sudah tugas. Sekarang sudah ditahu, kalau di media, kalau itu akan ada kegiatan. Dan kita perlu luas lagi. Karena sudah, dia ditahu-tahu. Karena genera target kita kan semakin naik ya. 1,613. Selain itu juga, tadi satu lagi, untuk bisa memenuhi target itu, pajak-pajak, wajib pajak yang restoran, yang kafe, yang tadi belum membayar pajak, atau kata-kata dapetik kafe ilegal itu, juga kita ada pengorangan karakternya. Jadi kita garap, kita garap. Apa lagi, kira-kira? Ya, itu salah satu sumbangan dari kegiatan. Jadi dengan pemeriksaan ya, ternyata juga ya bisa menambah, tentunya bisa menambah. Penerimaan. Pak, yang tadi soal ini, Pak, yang peningkatan penerimaan tadi, kita wajib pajak apa, yang 2015? 2015? 2500. Yang diperiksa, itu wajib pajaknya. Oh, pajak-pajaknya. Wajib pajak apa juga? Rekoran, Rekoran, Rekoran. Nah, itu angka yang tadi, Pak Oleh, yang 183 tadi, ya. Pemilih dari hotel, restoran, hiburan. Hotel, restoran, hiburan, parkir. Nah, ini Pak Lindo baru datang menggantikan Pak Iko di sana pajak. 40 miliar itu ada dampak dari pemeriksaan. Begitu saja kebanyakan kekurangan mereka itu. Kekurangan bayar, Pak. Kekurangan bayar, Pak. Jadi gini, biasa dilakukan. Jadi begini, kita melakukan pemeriksaan seperti apa yang dikatakan sama Pak Khabis tadi, foto aja, foto-nya itu ada yang wajib pajak itu bayar misalkan 17 juta. Nah, setelah diperiksa jadi 47 juta. Berarti kurang. Dia itu tidak melaporkan ke kita itu 30 juta. Nah, kita tembakan SKPDKB. Itu sudah ada. Gitu kan. Nah, terus setelah diperiksa kan otomatis pajak itu naik. Naik kan. Gitu kan dari 2 juta. Misalkan dari 10 juta. Dari 30 juta. Dari 15 juta. Dari 15 juta. Ini ada kenaikan. Hasil pemeriksaan ini. Kenaikan ini. Dari 183 wajib pajak itu. Sekitar lebih kurang 7 miliaran. 6, 7, 4, 6, 5, 2, 4, 5, 0, 1. Ditambah dengan kurang bayar. Kurang bayarnya itu terbitkan kita. Berarti kan seperti yang 17 jadi 30 juta. Ya, jadi 30 juta. Nah, berarti kan ini ada kekurangan bayar. Kita hitung dari Januari. SKPDKB kurang bayarnya. Januari, baru hari, kemarin. Nah, itu masuk. Itu jadi SKPDKB. Gitu. Jadi ada peningkatan setelah diperiksa. Gitu kan. Ada tambahan lagi SKPDKB. Nah, sebelum dilakukan pemeriksaan. Itu kan ada surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan pemeriksaan. Gitu kan. Nah, kalau ini. Yang tadi kan triwulan pertama. Bisa dibayangkan kan 7 miliaran. Ya. 7 miliaran. Itu triwulan pertama. Berarti kalau kita 1 tahun. Tinggal kali 4 aja gitu kan. Penambahan bayarnya gitu kan. Nah, ada juga setelah diberikan pemberitahuan pemeriksaan. Belum juga diperiksaan mereka sudah naik sendiri. Gitu kan. Sudah naik, naik, naik gitu kan. Sudah takut mau diperiksa gitu kan. Nah, ini kalau dilihat dari time series. Dari bulan yang sama gitu kan. Dengan tahun yang berbeda. Dibandingkan dari tahun 2014 dengan 2015 gitu kan. Dari time series itu. Mereka itu pas begitu dikasih tau pemberitahuan pemeriksaan. Ujung-ujung naik gitu kan. Dia menaikkannya sendiri. Nah, ini di recap sama kita. Itu dampak dari pemeriksaannya. Itu 40 miliar. Nah, kalau yang realnya tadi. Kalau yang realnya ya. Betul ya. Potensinya 40 miliar. Ya. Gitu. Hasil pemeriksaan dan dampak itu lebih kurang 40 miliar. Pak Orionnya yang tadi, Pak. Yang realnya yang tadi. Pak. Pak. Pak, di sini kan asumsi ketidaksesuaian pembayaran pajak ini kan berlangsung lama ya, Pak. Dan baru diadab kayak ada kesegasan tahun ini. Ya. Dengan diperiksa lebih lebih benefit. Nah ketika yang hasil akhirnya membayar yang sesuai ini kan belum ada punishment pak ya artinya Kan dia membayar yang ada peningkat kan berarti memang seharusnya ini memang seperti itu kan Belum ada punishment apa-apa Nah memang langkah yang diambil disanjak itu aja pak Meminta mereka membayar tersuai atau ada punishment Ada itu kan diterbitkan SKPDKB Sudah terletapkan kekurangan SKPDKB Sudah terletapkan pajak daerah kurang bayar Itu punishment? Itu punishment ya Iya itu punishment Itu harus membayar kekurangan-kekurangan sebelumnya Berdena Berdena Ada dendanya juga Tapi belum ada linknya dengan masalah perizinan pak ya Dengan mana? Dengan mana pak? Pak Ema sih apa? BPPT itu pak ya? Belum ada ya? Belum ada linknya Kalau ini gak tertip nanti perizinannya di persoalan belum ada link kayak gitu ya dari antara SKPD ya? Itu sudah mau mengarah ke sana Mengarah, mengarah Sudah mau mengarah ke sana Ada Jadi mengarah ke sana Nanti setiap pemohon perizinan Itu harus menunjukkan bukti pembayaran pajaknya Tadi sudah ada pembicaraan dengan Pak Ema akan mengarah ke sana Terutama yang pajak-pajak yang tidak mau bayar-bayar Pak Yang longgak-longgak Pak Soal air tanah pak Ini Ya mungkin rahasia umum ya Banyak Titik-titik air tanahnya kan banyak di manipulasi Bilangnya dua, bayar dua Tapi pajaknya ini kan dengan BPLHD Apakah juga ada koordinasi juga untuk penertiban ini pak? Jadi di pengelolaan pajak air tanah ini ada wilayah kewenangan Ada wilayah kewenangan Di Sianjak baru bergerak melakukan tugasnya Ketika sudah ada NPA Nilai kerolehan air Sudah berupa surat Ya Dari BPLH Ke D Sianjak Misalnya NPA-nya suratnya itu Perusahaan A Ya Sekian Lebih atau sekian Baru kemudian dengan sistem di D Sianjak Ya Dicetak lah Data-data tadi Keluarlah SKPD Setelah ketetapan pajak daerahnya Dari sini Dari SKPD ini Baru kita serahkan kepada wajib pajak Untuk membayar Nah wilayah kerja Di Sianjak itu disana Soal nanti dia ada berapa mata Tentunya jumlah airnya juga Gitu kan Itu BPLH Perizinannya juga Jadi Di Sianjak baru Mulai bekerja itu Setelah ada surat Tapi BPLH ya Pak Pak Aertan ini kan jadi salah satu Banyak orang Sertama di Bandung ya Aertan ini kan Kata orang Beberapa tahun lalu kan dinaikan ya Dari 500 menjadi 5.000 Tapi toh Beberapa Pendapat juga Meningatkan 5.000 Terlalu teksil Dibadukkan Tentangan Surabaya Dan Jakarta Karena Pelingkat kondisi Atas itu Nah Ada rencana Menurut saya harus ada evaluasi Karena juga ada beberapa Kasus yang masuk kepada kami Ini saja Justru Keberatan Dan berantari Pajak itu Karena Pemanfaatannya Aertan ini Untuk kepentingan rumah tangga Ada klasifikasi Nah Misalnya begini Ya Contohnya Dulu Developer PT Bangun Itu dikelola PT Setelah jadi Perumahannya Tidak ada Ada urusan lagi Si developer ini Diserahkan kepada warga Begitu Nah ini kan Untuk kepentingan itu Harusnya Ya Tidak disamakan Untuk kepentingan Komersial Nah menurut saya Ketutuan situ Berhubung ini ya Harus ada perubahan lagi Menurut saya Harus ada perubahan Pemilahan baik Ya Pemilahan lah Pemplasifikasian Memanfaatkan air Kan tidak semua izin itu Untuk Komersial Komersial Ya Kalau Tarif 5.000 Kalau menurut Pak Triana Terlalu murah Atau Sudah cukup Tergantung kepada Pemanggunaannya Untuk apa Kalau untuk masyarakat PDAM aja Berapa 2.500 Pertidiknya Terumah Tapi kalau untuk Industri Nah itu industri Ya Ada Pengklasifikasian Tarif Atas dasar Pemanfaatan Ini bagian yang Bagus Ini bagus juga Ini harus diangkat juga Menurut saya Biar nanti juga Apa namanya Terbantulah Teman-teman Warga masyarakat Yang Memang Untuk kepentingan rumah tangga Jadi yang dimaksud Evaluasi itu Adalah tadi ada Pengklasifikasian Harga masyarakat di BPLH Dampaknya Nyata Dampaknya Nyata Pajak reklama Salah satu Ditaruh 2014 Adalah pajak Yang Targetnya Tidak tercapai Ya Pak Lindo Mengapa Tidak tercapai Ya Karena juga Istilahnya Nota apa Perhitungan pajak Nota pengantar pajak Dari BPPT Kedisajak itu Menurun Nah ini juga Ada wilayah kerja Juga Hampir sama dengan Pajak air tanah Di soal reklama ini Perizinannya itu Melalui BPPT Dan mungkin Dinas Taman Kita kemudian Dinas pelayan pajak Menerima Tadi nota pengantar pajak Dari nota pengantar pajak itu Ditandik oleh SKPD Dan bersekasif Mencula angka Yang harus dibayarkan Melayu pajak Nah kita mah Urusan anak Mengejar supaya Setelah keluar SKPD ini Supaya wajib pajak itu Membayar Ternyata juga kan Baik itu MPA Sudah keluar SKPDnya Air ya Reklama Sudah dikeluarkan Pajaknya Jumlah pajaknya Airnya itu Bayar Itu Ya kan Pak Lindo Seberapa besar Itu Pak Penurunannya Angkanya Terus ke Pak Lindo Lebih dari 50% Lebih ya Pak Lindo Mungkin Harus ditanya dulu Lalu Sudah tanya Tapi yang jelas Dilaporkan kepada saya Ada penurunan Jumlah daripada Surat itu ya Pajak Itu 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 sangat Signifikan Dan saya sendiri Ya semoga saja Berharap ada solusi Dari persoalan ini Karena kalau dibandingkan Dengan Surabaya Surabaya itu Pajaknya 120 miliaran Dari reklama Iya Dari reklama saja Kita 30 miliar Coba Bayar Hampir sebanding kan Kalau Surabaya Dengan Bayar rumah Nah ini Nampaknya Harus ada Pemikiran Solusi khusus Untuk ini Karena juga Tidak Beruntuk mata Teman-teman Nade juga Sudah tahu Bahwa Mungkin Dilapakkan Sebetulnya Reklama Liar banyak Yang tiba Layar pajak Betul kan Ya 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 Mau pajak Ini 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 Masalah Apa ya Menurut saya Coba lihat Dari aspek Regulasinya Regulasinya Sekarang ini Yang saya tahu Sedang Permalnya Sedang Timbua Yang kedua Aspek Kelembagaan 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 Bahasa saya Toka Sating Toba ting Toba ting Lihat Toba 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 Yang terlibatnya Banyak Gitu Kan Ya Ada Dalma Kemudian Ada Mana lagi Tete Bina Marga Bina 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 Dan saya reklama soal reklama ya, kehilangan potensinya, dan ini jadi perhatian Dewan juga silahkan kalau tanya ke Dewan, kehilangan itu besar sekali menurut saya, dugaan saya, itu lo barang kan, mending masuk ke kas daerah beli bis gratis, nambahan kan dari 10 hang, kayak ini kita 100 kan, bisa belanja, belum lagi untuk kepentingan-kepentingan jalan, taman, dan sebagainya, reklama harusnya. Ya bagusnya ya teman-teman media juga fokus juga kan, dinyata, halapan boleh kan, boleh kan, boleh kan, boleh kan saya, gitu karena itu buat saya jadi penerimaan pajak, reklama yang itu. Karena sekarang 30 miliar itu tadi target ya? Targetnya? Reklama, tahun 2015. Kalau surah bayar? Surah bayar, sudah 20. Tahun 2014, kemarinnya katanya tidak tercapai. Tidak tercapai, saya berhantar, karena di Pak Rilu. Kemarin tagetnya 23 tahun 2014, itu tercapai 97 persen. 97 persen. Jadi Pak, Dinas Perayang Pajak mengelola 9 nisemata pajak ya, kita kewenangan daerah. Kita tahu ya nisemata pajaknya. Nisemata pajaknya. Nah itu kan belum ada, seperti itu. Tapi di pembahasan perwal, sekarang di Senjak ikut juga Pak ya? Perwal, ikut ya? Saya belum pernah ya, itunya belum jadi. Staff saya yang ikut mungkin, staff saya yang ikut. Pernah ya, pernah ya, hanya beberapa kali gitu. Karena kabarnya mau dibutihkan Pak ya? Tapi di dalam mendengar pendapatan dengan Dewan, masih hadir. Memberikan masukan juga? Saya mau dua bulan dibutihkan Pak. Dinolkan. Dinolkan gitu semuanya. Tapi lama. Di dalam tahun. Harusnya Pak, nanti berizin, gitunya. Yang sudah mau nikmati pemasangan, nama ayar. Dia kan sudah menikmati itu. Pak, Pak, Pak. Pak, Pak. Pak, 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 Pak Pak bisa bayi transaksi. Bisa bayi pasang. Pasang-pasang, ya. Pasang-pasang, ya. Bayi pasang, ya. Pasang-pasang. Belum, belum, belum. 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 Bayi pasang. Tapi ya kita tahu siapa yang pasang. Betul. 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 Ada lagi? Cukup? Saya ingin tahu juga Tadi saya sudah perkenalkan siapa yang ngasaya Siapa yang hadir Ini yang hadir teman-teman media Siapa saja? Soleh Soleh juga, siapa namanya? Sindok Kemudian Joko, PR Bandung Express Siapa namanya? Kalau cara menghapal semua Oh, alatimu jangan dulu Joko menghapal Lu kan dulu, PR bukan Joko Masih muda Pak Siapa? Terima kasih Saya harus ucapkan terima kasih Atas perhatiannya Dan ruang waktunya dari teman-teman media Semoga Mohon dukungannya dan doanya Supaya uang rakyat aman lah Ya Kita aman kan dengan baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jaga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh